Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur kembali memperbaiki jalan HMR Shad Sampit. Perbaikan dilakukan dengan menggunakan sistem daur ulang. Dalam pekerjaan, petugas menurunkan sejumlah alat berat, salah satunya ekskavator untuk mengupas aspal jalan. Kegiatan itu merupakan tahapan awal perbaikan dengan metode daur ulang, material aspal didaur ulang dengan campuran semen serta batu, kemudian kembali dilapisi aspal. Perbaikan jalan dengan nilai kontrak Rp12 miliar ini ditargetkan rampung sebelum akhir tahun. Agar selesai tepat waktu, pengerjaannya dilakukan hingga malam hari. Yang ada itu kita recycling, kemudian ada penambahan-penambahan material yang diperlukan, antara lain semen, kemudian ada batu. Itu kita tambahkan, di recycling, kemudian kita padatkan. Nanti ada alatnya itu, alat kemerecyclingnya itu ada. Setelah digaruk pakai ekskavator itu nanti ada di belakangnya alat recyclingnya. Itu jalan, habis itu nanti atasnya lapisan aspal. Perbaikan jalan mendapat respon positif dari warga, meski harus bersabar karena lalu lintas sedikit terganggu, namun hal itu mereka dimaklumi demi perbaikan kualitas jalan. Karena selama ini kan jalan itu ada yang lobak, pas waktu apalagi hujan kan begitu kena hujan, air terkenang, nah itu dibiarkan semakin lebar itu nantinya. Nah, berhubung ini ada perbaikan jalan, ya Alhamdulillah lah, nanti bisa seperti yang sebelah sini kan, arus ini kan sudah enak, jalannya lancar juga kan. Perbaikan jalan sepanjang 2,4 km dengan metode yang sama, sebelumnya telah dilakukan di jalan HM Arsyad pada jalur sebelahnya. Metode ini dinilai efektif dan efisien. Dari Sampit, Ririn Binti dan Mas Hud Badarudin melaporkan. Sampit, Ririn Binti dan Mas Hud Badarudin melaporkan. Sampit, Ririn Binti dan Mas Hud Badarudin melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.